Kitab Imamat, Pasal 11 Binatang yang boleh dimakan dan yang tidak Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Katakan kepada umat Israel bahwa binatang-binatang yang boleh dimakan adalah segala binatang berkuku belah yang memamah biak Jadi binatang-binatang berikut ini haram, tidak boleh dimakan yaitu unta, pelanduk, dan kelinci karena walaupun memamah biak, tidak berkuku belah juga babi, karena walaupun berkuku belah, tidak memamah biak Kamu dilarang memakan dagingnya ataupun menyentuh bangkainya karena binatang-binatang itu haram bagimu Kamu boleh makan segala macam ikan yang bersirip dan bersisik yang hidup di sungai maupun di laut Tetapi segala binatang lainnya yang hidup di air yang tidak bersirip atau tidak bersisik tidak boleh kamu makan Kamu dilarang makan dagingnya ataupun menyentuh bangkainya Sekali lagi kukatakan segala binatang yang hidup di air yang tidak bersirip atau tidak bersisik burung-burung yang dianggap haram dan karena itu jangan kamu makan ialah burung raja wali ering janggut dan elang laut elang merah segala jenis alap-alap segala jenis burung gagak segala jenis burung unta, burung hantu, camar, elang sikap segala jenis burung pungguk, burung belibis, dan burung hantu besar burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau segala jenis, meragai, dan kelelawar Segala macam binatang kecil berkaki empat yang merayap dan bersayap adalah haram kecuali yang melompat yaitu yang mempunyai paha di bagian atas kakinya ada binatang-binatang kecil yang boleh dimakan yaitu segala jenis belalang tetapi jenis-jenis binatang kecil berkaki empat lainnya yang merayap dan bersayap adalah haram bagimu jangan dimakan setiap orang yang secara tidak sengaja menyentuh bangkai binatang itu menjadi najis sampai matahari terbenam ia harus segera membasuh pakaiannya dan harus diasingkan sampai matahari terbenam setiap orang yang menyentuh binatang yang berkuku belah tetapi selakukunya tidak panjang atau binatang itu tidak memamah biak juga menjadi najis binatang-binatang yang berjalan di atas telapak kakinya juga haram jangan dimakan setiap orang yang menyentuh bangkai binatang semacam itu akan menjadi najis sampai matahari terbenam setiap orang yang mengangkat bangkai binatang itu harus membasuh pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam karena binatang itu haram bagimu inilah binatang-binatang kecil yang haram yang merayap atau yang berkeliaran di tanah tikus buta atau tikus mondok tikus, katak, segala jenis landak, biawak, bengkarung, siput, dan bunglon setiap orang yang terkena bangkainya akan menjadi najis sampai matahari terbenam apapun yang tertimpa bangkai itu menjadi najis semua benda dari kayu, kain, kulit, atau karung yang terkena bangkai itu harus direndam dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam setelah itu, benda-benda itu dapat dipakai lagi bila bangkai itu jatuh ke dalam belanga tanah maka segala sesuatu yang ada di dalam belanga itu menjadi najis dan belanga itu harus dihancurkan bila air yang dipakai untuk membasuh perkakas-perkakas yang najis itu terkena kepada makanan maka makanan itu menjadi najis minuman yang ditaruh dalam belanga yang najis itu juga menjadi najis bila bangkai binatang itu terjatuh ke atas tempat pembakaran roti atau anglo tanah maka benda itu menjadi najis dan harus dihancurkan bila bangkai itu terjatuh ke dalam sumber air atau sumur maka air itu sendiri tidak menjadi najis tetapi siapapun yang mengangkat bangkai itu dianggap najis bila bangkai itu jatuh pada benih gandum yang akan ditaburkan di ladang maka benih itu tidak menjadi najis tetapi bila benih itu basah dan bangkai itu jatuh ke atasnya maka benih itu menjadi najis bila binatang yang boleh dimakan terserang penyakit dan mati maka orang yang menyentuh bangkainya akan menjadi najis sampai matahari terbenam juga setiap orang yang memakan dagingnya atau mengangkat bangkainya harus segera membasuh pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam segala binatang yang merayap tidak boleh dimakan demikian pula segala jenis binatang melata yaitu yang merayap dengan perutnya ataupun yang berkaki juga semua binatang merayap yang mempunyai banyak kaki tidak boleh dimakan karena najis janganlah menajiskan dirimu dengan menyentuhnya akulah Tuhan Allahmu jagalah dirimu supaya tetap kudus karena aku kudus janganlah menajiskan dirimu dengan menyentuh binatang-binatang yang merayap di atas bumi karena akulah Tuhan yang menuntun kamu keluar dari negeri Mesir untuk menjadi Allahmu sebab itu haruslah kamu kudus karena aku kudus demikianlah peraturan-peraturan mengenai segala binatang berkaki empat burung binatang yang hidup di dalam air dan binatang yang merayap di atas bumi inilah perbedaan antara binatang yang tahir serta boleh dimakan dan binatang yang najis serta tidak boleh untuk dimakan di antara semua binatang yang ada di bumi terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!